Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya, si Tenisin Deso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke, mengisi waktu ngabukurit kali ini Saya akan unboxing HP baru lagi Jadi HP ini itu brand OPPO ya HP OPPO Saya beli 400 ribuan Jadi memang banyak permintaan di counter Saya beli 400 ribuan Lalu kali ini kita akan unboxing Sekaligus kita akan bongkar ke dalam mesinnya Apakah Ori, apakah Reverbis Yang jelas Bisa mengisi waktu ngabukurit kali ini Oke Saya doakan semoga teman-teman selalu senantiasa sehat Dan dimudahkan urusannya Dan dilancarkan puasannya Terima kasih Oke, ini dia Ini masih segelan semua ya Kita akan langsung buka saja Saya buka dari sini Ya Ini Bisa langsung kita lihat HP 400 ribuan OPPO A37 RAM-nya 3 Internal 32 GB Tapi bohong Mungkin ya Kita nggak tahu ya Nanti kita akan cek nanti Oke OPPO A37 Warnanya Pink-pink Cacing-cacing Iya Ya, jadi Kalau di daerah saya ya Di konter saya Rata-rata di pedesaan ya Kalau 400 ribuan Seperti ini Seperti ini Itu cepat jualnya Jual cepat 500 itu Insya Allah cepat ya 5,5 Ya, tergantung ya Berapa jualnya Ya, intinya Ini Kita akan unboxing Lalu kita akan lihat Apakah fact Memori atau RAM Lalu kita akan bongkar Kedalamannya Iya Oke Kita langsung buka ya Nah ini masih 5 ini ya Untuk Apa Size HP-nya Saya buka ini Oke Ini saya singkirkan dulu OPPO Oke Ini HP-nya Kita lihat dulu Apa aja yang didapet ya Oke Jelly case Dapet ya Jelly case Dapet Adapter Kabel Ya, ini OM ya OM semua Oke Kita langsung Menuju ke HP-nya Kita singkirkan ini Nah ini dia HP-nya Ya Kalau secara fisik Semua masih mulus ya Tanpa ada Apa Goresan Goresan Atau Benturan Aman ya Oke Aman Kita langsung Coba nyalain Oke Bismillahirrahmanirrahim OPPO 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 A37 Ya Jadi Kalau di Konter saya Ini masih bisa Jual ya Kondisi Seperti ini Masih bisa Dijual kembali Apalagi Mendekati Lebaran Kayak gini Banyak yang nyari Oke Kita Set up dulu ya Indonesia Berikutnya 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 Untuk layarnya Ini kok Terlihat Terlihat Biasa-biasa Untuk LCD Coba kita Terangkan Supaya Lebih jelas Kayaknya Kalau untuk LCD Memang Bukan LCD Ori Oke Kita akan Coba dulu Ini Kita akan Coba Dengan Cara Dicas Bagaimana Konsumsi Arusnya Normal Nggak Fact charging Nggak Karena Yang kita Beli Ini kan Bukan Ori Resmi Bisa Diperhatiin Dia Berjalan Di 0,5 Amper Ini Artinya Ya Kalau Untuk Android Zaman Dulu Dulu Atau Android Jadul Ya Standar Segini Tapi Kalau untuk Android Zaman Sekarang Yang 1 Amper Lebih Minimal Ini Jelas Bisa Disebut Fact Charging Tapi Tapi Kalau Ini Ini Bisa Disebut Yang Isinya Tidak Cepat Lama Gitu Ajalah Dia Ngecas Tapi Isinya Lama Kita Coba Lagi Oh 0,9 Berarti Normal Ya Ini Normal Tadi 0,5 Stabil Ini 0,9 Berarti Perlu Di Gitu Supaya Dia Itu Gitu Oke Lalu Kita Coba Akan Cek Bagian RAM Internal Ya Oke Teman Teman Ini Kita Akan Coba Pasang Kartu Ya Ini Saya Pasang Kartu Axis Oke Oke Kita Tunggu Dia Merestart Apakah Sinyalnya Baik Baik Saja Kita Tunggu Ini Masih Sinyal Bulet Ya Ya Sudah Keluar Ya XL Axiata 4G 4G Sudah Keluar Berarti Untuk Sinyal Aman Ini Saya Sudah Sambungkan Wifi Karena Tadi Sudah Saya Masukkan Email Saya Bikin Email Lalu Kita Coba Cek Keasliannya Di RAM Sama Memory Ya Kalau Untuk Di Ini Di Kotaknya Nih HP 400 Ribuan RAM 3 Internal 32 Gigabyte Lalu Kita Akan Coba Yang Pertama Dengan Aplikasi CPU Z CPU Z Mental Ya Tidak Sanggup Baca Mental Pokoknya Mental Tidak Bisa Kalau Aida Oke Aida Mau Ya Izinkan Mau Ya Kita Lihat Di Sistem Wow Kita Bisa Melihat Ya Di Sini RAM Yang Terpasang Hanya 2 Gigabyte Lalu Internal Itu 12 Gigabyte Kurang Lebih 16 Berarti Ini RAM 2 Internal 16 Bukan 332 Ya Bukan 332 Lalu Kalau Untuk Cek IME 893 230 Kalau IME Gampang Ya Ini Bisa Dijetak Memang Oke Itu Sedikit Apa Cek Untuk Di Kehasilian RAM Sama Memory Internal Lalu Saya Coba Cek Kamera Kamera Oke Lalu Apa Itu Aja Next Kita Akan Langsung Bongkar HP Saya Matikan Dulu Ya